Intro Kembali lagi di Let's Color Jika sebelumnya kita sudah melakukan proses pemasangan gypsum Kini saatnya ke proses pengecatan Intro Untuk dinding focal pointnya Kita banyak menggunakan bentuk-bentuk geometric line Dengan bentuk segitiga straight line disitu Gunanya untuk membuat ruangan itu lebih menyatu Antara ruang kerja dengan ruang TV Juga membuat efek ambience yang lebih playful Juga lebih dinamis Sehingga gak boring orang belajar disitu Atau kerja disitu Juga yang ingin beristirahat disana Tapi tetap suasananya cerah Karena kita pengen juga mengikuti karakter dari ownernya itu sendiri Yaitu feminine dan juga energy Nah disitu makanya kita menggunakan banyak bentuk dan warna-warna yang soft Tapi juga cukup bong Nah berikut tips untuk Anda dalam pengecatan ambience Gunakan rose cam untuk pengecatan Rotakan Dan tunggu hingga kering Intro Jika sudah mengering amplas dan lap dinding lapisan pertama Untuk mendapatkan tekstur yang halus Kemudian lapisi kembali menggunakan kape plastik Dengan arah tak beraturan Nah pengecatan dinding focal point ini sudah selesai Sekarang kita masuk ke pengecatan dinding samping Di area dinding samping Kita menggunakan warna yang diteruskan dari dinding focal point Disitu gunanya supaya ruangan terlihat lebih luas lagi Dan juga menyatu Warna yang kita gunakan itu adalah dari range warna salem Dan juga dipadukan dengan warna abu-abu Yang juga cocok untuk digabungkan dengan warna ambience yang akan kita pakai Yaitu menggunakan efek marble Disitu gunanya supaya ruangan itu terlihat lebih elegan lagi Dan lebih feminine lagi sesuai dengan request yang ini Next, dinding terakhir akan kita cat dengan satu warna Untuk menyeimbangkan area dinding lain Untuk menyatukan deko painting Bagian pintu akan kita cat dengan warna dan pattern yang menyatu Terima kasih telah menonton! Nah, akhirnya proses pengecatannya sudah selesai nih Sekarang kita masuk ke proses penataan Untuk menonjolkan focal point pada dinding utama Kita tambahkan lampu LED di bagian gypsum Nah, sebelum menata seluruh area Kita belanja terlebih dahulu Sekarang kita sudah ada di salah satu showroom furniture Dan akhirnya kita akan segera pilih-pilih furniture yang akan ditero di area TV Yuk, kita lihat! Nah, setelah kita lihat-lihat, kayaknya kita sudah tangan nih Ini cara yang akan kita pilih untuk mengisi area TV Salah satunya single chair ini Dengan warna netral, sedikit tabu-abuan Sepertinya cocok dengan dinding yang akan kita pakai di cat ruangan Juga warna brushnya ini Penggunaan brushnya ini juga melengkapi ruangan yang sudah terlihat sehingga akan kelihatan lebih elegan lagi Setelah itu, aku juga akan pilih lampu ini Karena warna capnya ini, warna mudanya, warna kayunya cocok banget kayaknya dengan ruangannya yang terang Terus juga, nah ini ada sentuhan brushnya juga disini Nah, setelah itu untuk side table-nya, kita harus pilih yang jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu besar Kayaknya, nah Side table ini kayaknya cocok sekali nih Dengan finishing yang juga warnanya cukup cerah Sehingga mengimbangi ruangan yang juga playful dan ini juga cerah itu sendiri Kita udah pilih tiga furniture-nya tadi dan sekarang kita ambil barangnya dan kembali ke project Nah, penataan ruang kerjanya udah selesai nih Sekarang kita masuk penataan ruang TV Untuk fungsi ruangannya itu sendiri sebenarnya masih sama dengan fungsi awal Yaitu ruang TV dan juga ruang kerja Tapi disini kita mengganti beberapa furniture-nya dengan furniture yang lebih elegan dan juga lebih comfortable Kita menggunakan warna-warna yang digunakan juga pada dinding seperti warna abu-abunya Terus juga kita beri beberapa sentuhan-sentuhan salem juga disitu Jadi keseluruhan ruangan terasa lebih nyaman Terima kasih telah menonton! Nah, proses penataannya sudah hampir selesai Sekarang aku ada satu lagi ide inspirasi Yaitu membuat LED letak yang akan diletakkan di dinding samping Seperti apa proses DIY-nya? Don't go anywhere, we'll be right back after the break Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!